selamat datang di indotopabadi di video kali ini kita bakalan review LC64 LC64 ini kita langsung aja rakit dari lacinya dulu ini bagian-bagian lacinya ada 2 yang seperti ini sebenarnya totalnya ada 4 karena dia ada 2 laci jadi dia ada 4 ini ada 2 dan sama semua ini ada 2 bagian bawahnya dia ada 2 oke langsung aja kita rakit dulu kita pasang dulu seperti ini terus juga kita langsung aja pasangin seperti ini nah terus kita langsung pasang seperti ini ya kalau misalkan kalian gak bisa masang dengan cara itu kalian bisa pasang seperti ini terus kalian tekan ya nah terus tinggal diriin lagi satu kayak gini lalu kita pasang seperti ini tinggal ditekan aja ya nah udah jadi ini lakinya terus kita tinggal ambil ini nih gagangnya kita buka dulu ya terus kita masukin seperti dari sini dari bawah ya dari bawah kita masukin seperti ini kalau misalkan kalian ada obeng mendingan pakai obeng ya kalau gak ada obeng pakai tangan juga bisa ini tinggal diputer-puter aja kayak gini kelihatan atau mulai keluar ya seperti itu jika sudah tidak ada space kita bisa putar dari depan seperti ini nah kalau udah kencang seperti ini kita tinggal pasangin gagangnya ini kita tekan bautnya ya dari belakang sini nih nah terus kita pasang bautnya seperti ini supaya dia gak berlawanan arah ya jadi kita pasang seperti ini nah di laki kedua pemasangannya sama kayak gini lagi ya jadi kita langsung skip aja nah sekarang kita langsung aja pasang bagian raknya ya nah disini tuh partnya ada yang seperti ini dua ya langsung aja kita pasang kayak gini kalian cari dulu yang seperti ini nih bagian sampingnya ya yang banyak lubangnya kita bisa lihat nah terus kita tinggal pasangin aja nih ini di satu dua tiga empat baris kedua di bagian bawah yang ada seperti ini ya jadi kita langsung pasangin aja ini kayak gini disini nah satu lagi sama partnya ya seperti yang tadi dan usahakan kan tadi saya masang nih udah nih satu ya usahakan ini yang paling panjang ini dia menghadapnya ke arah depannya jadi yang paling pendek ini dia menghadapnya ke arah belakang ya jadi ada ruang disini gitu ada ruang di baris ini ya pokoknya sisakan ruang di baris ini yang punya lubang ya ini seperti ini nah ini kita tinggal pasang aja sama seperti yang pertama tadi kalau sudah terpasang seperti ini kita cari lagi part selanjutnya ya yaitu bagian yang seperti ini nah kalau misalkan kalian udah ketemu bagian yang seperti ini disini juga sama ya ada yang panjang dan juga yang pendek maksudnya apa yang panjang yang pendek jadi ininya tuh dia ada yang pendek terus yang ini ada yang panjang jadi posisinya itu kalian harus ini ini juga ada yang panjang ya dan ini ada yang pendek nah posisinya itu yang pendek di sebelah sini yang dekat lubang ya terus yang ininya panjang ke kanan itu dia menghadap ke arah atas lubang sini ya jadi yang ininya dia menghadap ke atas lubang sini jadi jangan sampai ketuker begini ya kalau misalkan kalau begini kalian nanti masangnya kayak gak simkron gitu atau gak ngepas ya karena dia nanti bakalan miring kalau misalkan kepasang sih kepasang tapi dia bakalan miring nah jadi kita usahakan masangnya seperti ini ya jadi yang pendek tuh di sebelah sini dan yang panjangnya di sebelah sini oke kita tinggal pasang ini tinggal dorong setelah terpasang seperti ini ya kita cari lagi bagian untuk bawahnya nih bagian bawahnya nah kita lanjut aja ini bagian di atas ininya ya kita pasang dulu seperti ini ya usahakan ini ngarahnya tuh ke atas ke atas semua ya jadi kayak misalnya ini yang pendek dan ini yang panjang jadi ini diarahin paskan aja dengan yang ininya kalau misalkan kalian begini dia gak bakalan masuk ya dia bisa masuk tapi disini ada ruang nih jadi dia harus ngepas sama ujungnya ini nah kalian masukin seperti ini terus juga kita langsung aja lanjut nah ini bagian atasnya ya jadi kalian pasang seperti ini ya seperti ini kalian pasangnya nah ini kalian pasang seperti ini terus kalian pasin dulu ini sama yang bagian sampingnya terus tinggal masukin aja kayak gini nah ini juga sama masukin aja kayak gini ya nah setelah terpasang seperti ini dua bagiannya kita cari lagi bagian yang belakangnya bagian belakangnya tidak ada lubang cuma sekali tapi dia punya siku seperti ini ya ini bagian belakangnya langsung aja kita pasang ke sini tapi diingat ya ini hadapnya ke sini nah tuh jadi ini yang panjang dan ini yang pendek gitu ya setelah itu kita langsung masuk ke bagian part bawahnya nah part bawahnya ini kita pasang seperti ini ya ini juga sama ini yang pendek dan ini yang agak panjang gitu ya tinggal kita masukin aja ke sini ya nah jadi seperti ini ya pokoknya bagian bawah dan bagian atas itu harus rapat jadi kalau misalkan kalian pasang dia harus begini harus rapat ya jadi kalau misalkan salah kalian putar-putar aja di bagian sininya ya nah terus ini ada lagi nih bagian yang paling bawah ya nah ini juga sama pemasangannya harus pas nah jadi kalau misalkan kalian wah ini ke kiri gak pas atau ke kanan gak pas jadi kalian pasang aja putar balik-putar balik gitu ya nah terus juga kita tinggal pasangin bagian samping atasnya seperti ini nah pasangnya begini aja kita tinggal sama ini semua nih kan udah terpasang semua tuh yang tadi yang bagian sampingnya sekarang tinggal kita tutup aja dengan bagian yang seperti ini oke kita pasang kita pasin semua pokoknya gimana gimana nyamannya kalian aja dengan part-part yang sudah saya kasih tau tadi kalian bisa masangnya tuh gimana gitu ya nah seperti ini jadinya ya kalau udah jadi seperti ini kita tinggal masukin laci yang udah kita susun pertama tadi ya nah ini kita tinggal masukin kayak gini aja nah terus kita tinggal masukin lagi yang seperti ini nah oke selamat menikmati